Keberagaman suku dan budaya di Provinsi Riau menjadikan satu tolok ukur bagi daerah dan wilayah lain di Indonesia dalam mengayomi dan mengakomodir kehidupan bermasyarakat dan berorganisasi. Betapa banyaknya suku adat dan ras yang mampu hidup berdampingan dan saling menghormati satu sama lain dalam wadah kesatuan dan keberagaman. Salah satu keberhasilan yang patut dijaga pemerintah dan stakeholder adalah bagaimana menjaga dan melindungi keberagaman masyarakat di wilayahnya. Dengan dilantik dan dikukuhnya Paguyupan Mitra Sundar Riau atau Missouri oleh Gubernur Riau yang diwakili Badan Kesbank Pond Limas, Ardi Basuki mewakili pemerintah mengukuhkan Paguyupan Mitra Sundar Riau dengan kepengurusan yang baru dan Muhammad Surahmat Eksa sebagai ketua Paguyupan untuk memimpin Missouri periode 2015-2020 mendatang. Paguyupan ini merupakan wadah bagi suku Sunda yang berada di Provinsi Riau maupun masyarakat Jawa Barat dan Banten yang berhijar di Provinsi Riau. Dan sampai dengan saat ini yang tercatat sebanyak 17.000 warga Jawa Barat dan Banten yang berada di Provinsi Riau. Dengan bersatunya dalam wadah, Missouri ini setidaknya bisa memberikan kontribusi nyata baik di masyarakat maupun di pemerintahan. Serta memberikan sumbangsi sumber daya manusia di bidang lainnya untuk pembangunan Provinsi Riau ke depan. Kedepan kami sudah jelas ya ada garis besarnya, ya dibahas yang utama ya kita konsolidasi dulu ke dalam internal dimana jumlah anggota Missouri yang terdapat ini kan 17.000, lebih kepala keluarga yang kami dapat. Namun ini kan secara terperinci itu sedang kami ususur, insya Allah dalam waktu dekat ini kan ada rakerdak, terdapat kerja khusus Missouri. Dan harus ingat kita bukan partai apa-apa, kita bukan partai, kita hanya bersifat sosialis, silaturahim saja. Jadi program-program pijak ke depan ya insya Allah kita butuh dalam pembangunan yang disesuaikan dengan namanya kita Bumi Pijaka di Petunjuk, kita adalah orang Riau asal Jawa Barat, Banten, kita ingin ikut beroptimisasi dalam pembangunan di bumi yang tercinta ini. Terus hal lainnya kami juga yang utama sesuai dengan filosofi sila ya, sila asah, sila asih, sila asuh, sila asah. Kita harus dapat meningkatkan sebagai manusia, ikut-ikut segala macam kegiatan khusus-khusus, dan sebaik supaya kita jadi orang yang cedas, jangan jadi orang bodoh gitu. Kalau orang cedas pasti kan dipilih orang, kalau orang cedas, kalau orang bodoh kan dibuang orang gitu ya. Jadi dalam peningkatan ilmu ini ke depan ini, mudah-mudahan ke depan orang-orang Riau asal Sunda ini bisa duduklah di pemerintahan minimal jadi pejabat yang tertinggi yaitu RT gitu kan. Pemerintah Provinsi Riau tentunya berharap organisasi-organisasi Pak Kuyuban Suku yang ada di Provinsi Riau ini tentu ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan pembangunan Riau. Mereka kita harapkan untuk bisa menyesuaikan diri dengan adat istiadat di Riau, dengan tidak meninggalkan adat istiadat daerah asalnya. Kita kan Riau ini kan daerah terbuka, siapa saja, dari suku mana saja, dari agama apa saja, bisa hidup dan berkembang lah di Riau ini. Jadi kita tidak ada apa-apa, di mana bumi dipijak, di situ langit dicunjuk. Jadi harapan kita, mereka yang dari berbagai asal daerah, berbagai suku tadi, tinggal di Provinsi Riau tentu menyesuaikan dengan adat istiadat budaya di Riau. Dengan pentate perataan hukum yang berlaku. Kita tetap terima apapun kegiatan-kegiatan mereka selagi tidak melanggar aturan, ya. Dan ini kan juga hubungannya adalah seratur AMI. Jadi organisasinya mereka juga organisasi Pak Kuyuban. Yang katakanlah tidak akan terlalu misalnya merongroh pemerintah, saya yakin itu tidak. Saya mengucapkan selamat kepada pengurus mitra Sunda Riau yang baru saja dikukuhkan oleh Bapak PLT Gubernur melalui Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau. Mudah-mudahan dengan Missouri ini pertama tentu silaturahim antar warga Jawa Barat dan Banten. Ini karena memang dulu Banten dan Jabar itu satu provinsi, cuma sekarang menjadi dua provinsi. Nah ini yang berada di Provinsi Riau ini semakin lebih kokoh lagi. Dan juga harus diingat bahwa warga Jabar Banten ini adalah warga Riau. Jadi warga Riau yang sekarang dari Jawa Barat dan Banten. Maka mari bersama-sama, walaupun kita dari Jabar, walaupun kita dari Banten, mari kita bangun Provinsi Riau. Yang kita cintain. Pengukuhan paguyupan ini juga menjadi ajang silaturahmi antara pengurus Missouri kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau, sekaligus menjalin dan kemitraan dalam menjalankan organisasi paguyupan ke depan. Di antaranya adanya bentuk dukungan pihak swasta yakni Bank Jawa Barat Banten yang akan memberikan layanan serta fasilitas perbankan untuk bergabung dalam wadah Missouri. Dan memberikan layanan lainnya dalam bentuk pembiayaan usaha dan bisnis bagi masyarakat Sunda Riau dan tentunya bagi masyarakat Riau secara keseluruhan. Sederhana saja dulu bahwa kita baru bergabung, ya baru mengadakan suatu pemahaman bersamalah mengenai masyarakat Sunda di Provinsi Riau yang selama ini mungkin tidak begitu mengenal dengan adanya Bank BJB ya, Bank Jawa Barat dan Banten. Dengan dikenalkan seperti begini, usah Allah kita kemitraannya bisa lebih ditingkatkan lagi. Dan ternyata setelah kami ketemu dengan pengurus, ternyata memang betul dari wilayah-wilayah di Provinsi Riau dan Kepri banyak yang belum tahu bahwa Bank BJB sudah ada di Provinsi Riau, malah sudah tahun keempat kita sudah berjalan. Usah Allah ke depan kita akan tingkatkan kemitraan kita khususnya dengan masyarakat Sunda yang sudah menjadi warga Provinsi Riau. Banyak hal, mulai dari penampungan dana-dana, tabungan dalam bentuk tabungan, atau mungkin ditingkatkan lagi dalam bentuk kredit yang bisa membantu usaha dan bisnis warga Sunda yang menjadi warga Provinsi Riau yang tentunya akhirnya, ekses terakhirnya menumbuh kembangkan perekonomian di Riau ini. Ini kan istilahnya kalau pasunan itu mengenal siliasa-siliiasu. Jadi ini wadah mempersatu warga Jawa Barat yang ada di Riau. Mereka sudah lama di sini ingin juga ikut membangun Provinsi Riau ini. Setidaknya wadah ini bukan merupakan wadah yang mengkotak-kotakan suku bangsa, tapi ini merupakan wujud dari NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya tadi pesan agar menjaga nama baik pasunan yang dikenal siliasa-siliiasu. Saring mengasihani, sering berkomunikasi dan berinteraksi, serta sering membimbing. Seperti wujudnya ajaran Islam mengajarkan kepada umatnya untuk memberikan kasih sayang, hablu minanas, sesama warga masyarakat. Jangan sampai warga masyarakat, warga pasunan yang ada di sini melakukan pelanggaran hukum, jauhkan hukuman, kenali hukuman. Itu istilah filosofi, tagline kejaksaannya. Jangan sampai mereka memalukan nama baik warga Jawa Barat. Dengan adanya peguyupan Missouri, tentunya akan menambah khasanah dan keberagaman suku yang ada di Provinsi Riau, yang mau tidak mau ikut dalam aturan dan keselarasan masyarakat Melayu. Bak kata pepatah di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Semestinya lah sebagai warga Sunda yang ada di Riau taat akan aturan dan norma-norma yang ada. Purwanto, Cirea TV, Pekanbaru